Nah, untuk mengoptimalkan manfaat pada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran, bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran. Sebagai contoh, bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per tiga bulan, satu tahun empat kali penyaluran. Kartu Sembako penyaluran per dua bulan, satu tahun enam kali penyaluran. BLT BBM sekaligus untuk empat bulan, seperti tadi kami sampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.